Kami juga starti infanapuji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayuti apa kabarnya hari ini Semoga selalu sehat ya Amin Ayuti yang akan menjalankan ibadah haji Tahun 2024 ini Apakah sudah mulai memikirkan Barang apa yang akan dibawa ke tanah suci Sebaiknya Ayuti ya Sebelum memutuskan Membawa barang-barang apa Yang akan dibawa ke tanah suci Pelajari lebih dulu Barang-barang apa yang Dilarang oleh maskapai penerbangan Selain itu Juga ada barang-barang Yang ada kemungkinan Tidak akan lolos Ayuti Untuk masuk bagasi Saya akan spill beberapa barang nanti Namun ada satu hal Yang sangat penting adalah Larangan membawa air sem-sem Dari Tanah suci Ke tanah air Tahun 2024 ini Pemerintah Kerajaan Arab Saudi Memberlakukan aturan Ketat Ayuti Bahwa jemaah haji Benar-benar Dilarang Nekat membawa air sem-sem Kedalam koper Jika terbukti membawa Koper akan dibongkar Dan jemaah haji Akan dikenakan denda Sebanyak 6.000 rial Atau kalau dikurskan Sekitar 25 juta rupiah Ayuti Luar biasa dendanya Besarnya denda Membawa air sam-sam itu Disampaikan oleh Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama Subhan Kolit Kepada media masa Sebenarnya Ayuti ya Dalam beberapa tahun terakhir Memang Pihak bandara ya Di Arab Saudi Sangat ketat Soal air sam-sam ini Jadi Kalau koper Jemaah Ketahuan Dalam ekstra itu Ketahuan membawa Sam-sam Maka Akan diminta dibongkar Akan diminta Dikeluarkan Untuk tidak membawa Air sam-sam Bahkan Jemaah haji Juga Kopernya Diperiksa Di hotel Sebelum Pergi ke bandara Untuk mengeluarkan Air sam-sam Yang Kemungkinan Akan dibawa Oleh Para jemaah haji Namun Demikian Masih ada Beberapa Jemaah Yang mengaku Bisa membawa Dengan berbagai Taktik Ya Ayuti Namun Dengan melihat Adanya Ancaman denda Sebanyak 6.000 rial Atau 25 juta Rupiah Tentu Bagi Ayuti Tentu Harus Berpikir Lebih Ini lagi Lebih Apa namanya Dipertimbangkan Secara matang Jangan sampai Kita nekat Melanggar aturan Yang Akhirnya Berujung Merepotkan Diri kita Sendiri Dengan Membayar Denda Yang Tidak Murah Memang Ayuti Direktur Jenderal Penyelenggaran Haji dan Umroh Hilman Latif Sedang Berusaha Untuk Bernegosiasi Dengan Pemerintah Arab Saudi Agar Dendanya Tidak Sebesar Itu Namun Demikian Pihaknya Juga Akan Berusaha Untuk Mesosialisasikan Kepada Jemaah Haji Untuk Mematuhi Aturan Yang Berlaku Yang Diterapkan Oleh Pemerintahan Kerajaan Arab Saudi Nah Itulah Salah Satu Barang Yang Dilarang Dibawa Oleh Jemaah Haji Dari Tanah Suci Ke Masing-masing Negara Tidak Hanya Indonesia Karena Semua Berlaku Sama Apurannya Ayuti Sekarang Saya Ingin Menyebutkan Beberapa Barang Yang Ada Kemungkinan Tidak Akan Lolos Masuk Bagasi Jemaah Haji Saya Sampaikan Ini Berdasarkan Pengalaman Saya Yuti Di Kloter 19 Kami Menggunakan Pesawat Saudi Dimana Jauh-jauh Hari Pihak Mas KP Melarang Kami Para Jemaah Haji Membawa Alat-alat Listrik Misalnya Setrika Selain Setrika Kita Juga Dilarang Membawa Pemanas Air Atau Water Heater Itu Jelas-jelasan Sejak Di awal Sejak Masih Ada Di tanah Air Kita Sudah Diingatkan Untuk Tidak Membawa Barang-barang Tersebut Ayut Dan Ternyata Ada Beberapa Jemaah Yang Nekat Membawa Barang-barang Yang Dilarang Tersebut Namun Begitu Di asrama Haji Sudah Dieksrai Oleh Pihak Mas Kapai Dan Keberadaan Barang-barang Itu Diketahui Oleh Para Petugas Sehingga Pada Malam Hari Jemaah Dipanggil Untuk Membongkar Koper Dan Mengeluarkan Barang-barang Yang Dilarang Oleh Pihak Mas Kapai Jadi Ahuti Harus Perlu Diperhatikan Benar Apakah Mas Kapai Yang Akan Kita Pakai Itu Memberikan Aturan Tersendiri Karena Sebenarnya Untuk Apa Namanya Untuk Aturan Penerbangan Itu Sama Ya Seperti Tidak Boleh Membawa Banda Peledak Tidak Boleh Membawa Banda Tajam Ya Banda Tajam Itu Di Dalam Kabin Tidak Boleh Membawa Kabel Itu Tidak Boleh Terus Membawa Aerosol Itu Tidak Boleh Sebenarnya Sama Namun Untuk Jemah Haji Ini Memang Harus Perlu Dicermatin Betul Benda Apa Yang Memang Dilarang Oleh Pihak Mas Kapai Apakah Kita Akan Pakai Saudi Atau Kita Pakai Garuda Atau Lion Air Kita Harus Belajari Dulu Barang Barang Apa Yang Tidak Diperbolehkan Masuk Kedalam Mas Kapai Supaya Nantinya Tidak Merepotkan Kita Sendiri Untuk Bongkar Koper Ketika Di Asrama Haji Ataupun Mungkin Di Bandara Selain Selain Itu Ayuti Informasinya Minyak Goreng Pun Merupakan Barang Yang Dilarang Masuk Ke Dalam Bagasi Nah Dari Tayang Ini Saya ingin Memberikan Saran Pada Ayuti Bahwa Barang Barang Itu Memang Tidak Perlu Dibawa Dari Tanah Air Karena Di Tanah Suci Juga Banyak Di Toko Seperti Ini Ini Yang Namanya Minyak Goreng Juga Banyak Kalau Kita Memang Mau Masak Walaupun Sebenarnya Tanpa Masak Pun Sebenarnya Konsumsi Kita Sudah Cukup Ayuti Bisa Lihat Sendiri Supermarket Ini Lengkap Menyediakan Barang Barang Yang Kita Perlukan Jadi Seperti Tadi Sudah Saya Sampaikan Selain Tidak Boleh Membawa Pemanas Air Kemudian Tidak Membawa Setrikaan Kemudian Tidak Membawa Minyak Goreng Dan Juga Tidak Perlu Membawa Rice Cooker Ayuti Karena Itu Juga Termasuk Peralatan Restrik Yang Kemungkinan Besar Tidak Akan Lolos Ketika Dieks Rai Jemah Haji Juga Tidak Perlu Membawa Benda-benda Tajam Seperti Pisau Dan Intinya Tidak Perlu Membawa Peralatan Dapur Ayuti Karena Di Sana Kita Jemah Haji Insyaallah Mendapatkan Konsumsi Tiga Kali Sehari Dari Sarapan Makan Siang Dan Makan Malam Dan Porsinya Itu Kalau Pengalaman Saya Belum Banyak Besar Porsinya Jadi Sangat Cukup Dan Kalau Misalnya Terjadi Kejadian Yang Tidak Kita Duga Misalnya Kita Tidak Mendapatkan Jatah Makan Kita Bisa Membeli Makanan Yang Sudah Matang Banyak Sekali Orang Indonesia Yang Jualan Makanan Murah Disana Sekitar 5-10 Realan Saja Intinya Untuk Berangkat Haji Para Jemah Haji Tinggal Konsentrasi Mempersiapkan Diri Menjalankan Rangkaian Ibadah Intinya Dengan Mempersiapkan Diri Kita Banyak Ikut Menasik Kemudian Juga Kita Mempersiapkan Kesehatan Kita Supaya Kita Kondisi Kita Fisik Kita Prima Ketika Kita Menjalankan Rangkaian Ibadah Suci Ibadah Haji Yang Memang Membutuhkan Kesiapan Fisik Kita Sukron Ayudi Sudah Menyaksikan Video Semoga Memberikan Manfaat Barokolo Vikum